Kita dapat sekali nekmat enggak, tapi ketika kita mendapatkan berbagai macam nekmat dan nekmat itu sempurna, maka disitulah kita menambah ibadah kita sebagai bentuk rasa syukur kita. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal demikiannya. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang suka bersyukur? Jadi bentuk ibadah sholat itu adalah bentuk daripada kesyukuran kita pada Allah. Baik, kemudian hendaklah kita lakukan, yang terakhir adalah hendaklah kita lakukan dengan ikhlas. Salat sunnah itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT. Bukan karena ingin dilihat orang, woy, Masya Allah ini ya, rajin banget tuh sihanu. Rajin banget salat sunnahnya sampai berpuluh-puluh rakaat. Bukan disebut, supaya disebut orang lain, atau disebut teman, atau disebut siapapun gitu ya, orang alim, orang soleh. Tapi karena kita ingin mengharapkan ridho Allah SWT, maka lakukanlah dengan ikhlas. Pertama tadi, salat sunnah rawatib. Rawatib itu salat-salat sunnah yang continue, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selalu dilakukan. Yaitu salat yang mengiringi salat-salat fardu. Makanya di situ ada penjelasannya. Salat-salat rawatib itu kan terbagi dua. Ada yang mu'akadah, ada yang mu'akadah, ada yang loir mu'akadah. Yang mu'akadahnya itu, mu'akadahnya itu biasanya minimal dua-dua rakaat. Kalau dah empat itu dah loir mu'akadahnya. Minimal-minimalnya, mentok-mentoknya itu empat. Eh dua. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zohor, dan dua rakaat sesudahnya. Kemudian atau setelah sholat jum'at. Ada pun mengenai sholat sunnah sebelum jum'at. Itu bukan sholat sunnah jum'at sebenarnya. Tapi sholat sunnah tahiyyatul masjid. Ketika Rasulullah SAW itu berkhutbah. Kemudian ada diantara jamaah atau sahabat yang terlambat. Itu jamaah yang terlambat. Kemudian dia langsung duduk. Rasulullah langsung menegur. Waisyanu, silakan berdiri. Kemudian, Maka silakan tunaikan sholat dua rakaat. Di tahiyyatil masjid. Untuk memuliakan masjid. Jadi artinya, Kalau masuk ke masjid itu harus beda. Harus beda ketika kita masuk rumah makan. Benar ya? Kalau masuk rumah makan kan cari tempat yang paling adem. Yang paling nyaman. Langsung duduk. Langsung pesen. Cari tempat duduk yang paling nyaman. Langsung duduk. Harus beda itu ketika kita masuk ke masjid. Harus dibedakan. Ketika masuk ke warung makan. Dua rakaat sholat sunnah. Itu sholat sunnah tahiyyatil masjid. Jadi gini, sebenarnya sholat sunnah mu'akadah itu. Semua sholat sunnah yang dianjurkan Rasulullah itu. Yang dilakukan secara intern oleh Rasulullah. Itu semuanya sholat sunnah mu'akadah itu. Ya kan? Nah, kita lihat sholat rawatib itu. Nah, kemudian Rasulullah menganjurkan. Baina kulli azanaini sholatun. Salasan lima sya'ah. Antara tiap dua azan atau antara azan dan ikhomah itu. Ada sholat. Ya. Ada sholat diulang tiga kali. Bagi siapa yang menghendaki. Berarti. Dua kali tiga. Berarti jadi berapa? Enam. Berarti ya, boleh juga dilakukan ya, sholat diantara dua azan atau setelah azan nih, menjelai komat. Karena waktunya panjang gitu ya. Nah, itu boleh dilakukan sampai enam rakaat. Ya, dua rakaat, salam. Kemudian tambah lagi dua rakaat, salam. Tambah lagi dua rakaat, salam. Bukan enam rakaat sekaligus ya. Faham ya? Nah itu. Tapi minimal-minimalnya, paling tidak kita lakukan sholat sunnah rawatif itu dua rakaat, dua rakaat. Paling minimal-minimalnya. Kalau bisa kan tadi, kalau masuk masjid, dua rakaat tahiyatnya, kemudian dua rakaat, sholat sunnah rawatifnya. Kan begitu ya? Nah itu. Tapi kalau enggak sempat sholat tahiyatnya, atau enggak sempat sholat sunnahnya, berarti tahiyat saja. Sementara misalnya udah ikhomah. Gitu ya. Nah itu. Itu sholat rawatif. Ya banyak sekali sebenarnya. Kemudian, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada sholat setelah subuh. Tidak ada sholat sunnah setelah subuh dan sholat sunnah setelah asar. Kenapa? Oh kenapa? Karena oh karena. Ini hadisnya. Anak Rasulullah SAW, naha anis sholati, ma'ad al-fajri hatta tatlu'asyamsu. Wa'ad al-asri hatta tatlu'asyamsu. Jadi kata Nabi, melarang sholat setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Dan melarang sholat setelah asar hingga terbit matahari. Nah begitu. Kenapa itu? Itu adalah tempat-tempat tradisi-tradisi ibadah orang selain Islam. Ya kan? Nah. Apalagi yang bagi penyembah matahari. Ya kan? Nah itu. Jadi oleh karena itu, kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk tidak sholat setelah fajar. Kalau sudah terbit fajar, atau tadi sepenggelahan tangan misalnya, sepenggelahan gitu ya. Ya atau lebih, maka itu namanya sholat duha. Sholat duha ya, dua raka'at. Minimal dua raka'at. Ya kan? Empat raka'at, enam raka'at. Pokoknya yang genap-genap lah. Sampai dua belas raka'at. Salah satu manfaatnya adalah, ya di samping juga memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Terbuka fikirannya, kemudian juga memudahkan rezekinya. Tentunya kita berharap, bukan karena itu ya. Intinya ingin mengharapkan ridha Allah SWT. Oke, jadi ada itu tadi, sholat duha. Jadi tidak boleh sholat setelah sholat asar, kecuali orang yang asarnya terlambat. Ya, paham ya? Misalnya asarnya tadi, harusnya kan setengah empat. Terlambat dia, atau di jalan, atau di mana gitu. Jam empat atau setengah, jam lima baru sholat asar. Itu lain lagi. Ini kan kita berbicara tentang masalah sholat sunnah. Bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, habis asar, tidak ada masalah. Atau habis sholat asar berjamaah, ada lagi orang yang terlambat misalnya. Kemudian sholat lagi, tidak ada masalah. Yang tidak ada itu adalah sholat sunnahnya. Sholat sunnah setelah asar, asar, asar. Dan kemudian sholat sunnah setelah subuh. Nah, bagaimana kalau orang terlambat subuhnya? Ya, lain lagi ceritanya kan gitu ya. Karena ini berbicara tentang masalah sholat sunnah. Sunnah, bukan masalah sholat asar. Ada pertanyaan? Sholat subuh yang terlambat gitu Pak? Ya itu tadi, kamu terlambat enggak? Kamu bangunnya jam segitu. Ya, kapan bangunnya? Disitulah kamu sholatnya. Sholat orang bagi yang lupa, Atau ketiduran, ya kan? Atau terlambat karena uzur syari'i gitu ya. Maka disitulah dia harus mengenunaikan sholatnya. Bahkan seorang yang terlambat sholat subuh, bangunnya misalnya jam 8, udah terang hari gitu ya misalnya ya. Maka disitulah dia laksanakan sholat subuhnya. Nau'atulillah ya. Intinya apa? Kita memang enggak tahu gitu ya. Mimpi. Atau misalnya enggak terbangun sama sekali. Ya, kelewat gitu ya. Bukan karena disengaja. Maka disitulah kita tunaikan sholat subuhnya. Ya, termasuk juga ketika seseorang misalnya sholat asar. Ya kan? Karena minggu kemarin udah pernah dijelasin kalau nggak salah. Pernah satu kejadian, karena urusan ini ya. Keurusan suatu masalah nabi ya kan. Akhirnya dia kelewat sholatnya. Sama sahabat juga ternyata begitu. Akhirnya segeralah dia beruduk dan kemudian lakukan sholat pelang asar di saat itu. Nah gitu ya. Nah itu udah jelas. Baik. Ya. Nah kemudian. Itu. Ada lagi namanya sholat la'il. Sholat la'il itu bisa juga dinamakan sholat tahajud. Kalau bulan ramadhan itu biasanya diistilahkan dengan kiamul la'il. Kalau hari-hari biasa namanya sholat tahajud. Kapan dilakukan? Tentunya dilakukan sepertiga malam. Ya. Sepertiga malam kita bangun, kita beruduk dan sholat tahajud. Minimal juga dua rakaat. Ya. Sampai lapan rakaat. Nah. Kemudian ditambah dengan witir. Tiga rakaat. Dua belas rakaat. Nah pakai witir juga gak apa-apa sih. Ya. Sebagusnya dilakukan setelah tidur. Tapi tidur itu tidak menjadi wajib. Ya. Bagi seseorang. Tidak menjadi syarat ya. Bagi seseorang untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi sebaiknya tidur dulu. .